Oke, kali ini saya akan membahas sebuah lobejet tripod kamera DSLR yang kecil, ringkas tapi kuat. Apakah tripod itu? Sebelumnya kita bumper dulu. Oke, jadi disini ini sudah ada tripod kamera DSLR atau bisa digunakan untuk mobile phone. Karena tentunya ada uniknya di tripod ini sendiri. Tripod ini dikenal dengan nama Takara ECO-193A. Tripod ini sendiri di-release pada tahun dari 12 tahun lalu. Dan tripod ini diproduksi oleh perusahaan foto dan video yaitu Takara. Tripod yang mana perusahaan ini sudah dikenal dengan produksi lobejet yang lain. Tripod ini dibundle harga pasaran sekitar Rp 190 ribuan lah. Jadi yang pengen link akan kami berikan di kolom deskripsi. Dan tentunya kami akan tes seberapa kuat, seberapa keren, seberapa unik mikroponi, eh tripod ini. Pertama basa-basi mari kita buka ya. Jadi dalam paket pembelian kita langsung diharapkan dengan kartu sebesar ini. Seperti pada umumnya gitu ya. Nah, mari kita buka dalamnya. Nah, yang pertama kita dapat tasnya. Nah, enak kan kalau kita langsung dibawa. Bisa dibawa kayak gini. Jadi tenteng ya. Nah, disini ini udah ada unitnya. Bisa lihat. Disini ini udah ada unitnya. Terus disini ini udah ada unitnya ya. Tripod ini menarik disini. Kita tuh nggak dapet holder height. Seperti pada umumnya, kalau kita beli tripod pasti kita dapet holder height. Tapi disini holder heightnya udah ada di tripodnya. Saya tuh suka di bagian kakinya. Dia seperti ada karet gitu ya. Atau yang bisa disebut dengan number speed. Jadi ini bener-bener berfungsi banget tentunya. Karena kan agak-agak kuat kalau misalnya ini. Jadi, saya akan cerita. Kesalahan pertama, saya setelah membuka tripod ini nih. Ini sangat keren tentunya. Lalu, saya akan jelaskan spesifik. Lebih lanjut ya. Tripod ini bisa mengangkat beban sampai 3000 gram atau 3 kilogram. Lalu, tripod ini sudah lengkapi dengan sistem penguncian quick release. Lalu, tinggi maksimum tripod ini hanya 150 cm. Dan kalau kita pendekin hanya 42 cm. Berat tripod ini sendiri mencapai 1500 gram atau 1,5 kilogram. Tripod ini terbuat dari bahan aluminium aloe. Lalu, tanpa banyak bahasa bahasi. Mari kita coba. Terima kasih telah menonton! Oh iya, ada satu ukuran juga dari quick release ini. Yaitu, dia itu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu kokoh. Jadi, kita harus sangat hati-hati untuk memasangkannya ke tamera. Oke, jadi itulah tadi tentang tripod takara ini. Jadi, bagi yang kalian yang suka, pengen punya tripod ini, link akan kami taruh di kolom deskripsi. Jadi, terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel Neobili. Terima kasih. Terima kasih.